Halo Sobat Brandly, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab sistem peridik unsur dan juga struktur atom Nah, terdapat soal bahan tambang banyak terdapat di Indonesia Carilah bahan tambang yang terdapat di daerah Papua dan Bangka Oke, Sobat Brandly Hampir di semua provinsi di Indonesia memiliki barang tambang dengan berbagai kegunaannya Kita akan membahas provinsi mana saja dan juga hasil tambangnya apa saja tambang-tambang yang ada di Indonesia Kita akan membahas beberapa provinsi dan hasil tambang di Indonesia Oke, yang pertama yaitu Aceh, provinsi Aceh Di Aceh, banyak sekali tambang-tambang yang berada di Aceh Yaitu terutama ada perak Kemudian ada gas alam Gas alam Kemudian ada minyak bumi Kemudian ada emas Ada perak Ada juga batu barang Kemudian ada perak Kemudian yang kedua provinsi Rio Di Rio ada platina Ada timah Ada poxid Kemudian ada mangan Kemudian ada granit Ada juga gas alam Kemudian Untuk provinsi yang selanjutnya Yaitu Bengkulu Di Bengkulu Di Bengkulu terdapat tambang-tambang Berupa yang pertama yaitu Batu barang Kemudian ada Perak Platina Ada juga mangan Yang keempat Yang keempat ada provinsi Bangka Belitung Di Bangka Belitung Terdapat dua sumber utama Tambang Tambang Yaitu Bauksid Dan juga timah Bauksid Dan juga Yang B adalah Timah Kemudian Ada juga Di Jawa Timur Terdapat Fosfat Kemudian ada juga Minyak Bumi Kemudian ada juga Marmer Untuk di Papua Ada emas Kemudian ada Batu barang Kemudian ada Aluminium Kemudian ada Minyak Bumi Minyak Bumi Kemudian ada Nickel Kemudian ada Marmer Oke Sobat Brandy Dari Penjelasan di atas Maka dapat kita Simpulkan Tambang Pada provinsi Bangka Belitung Pada provinsi Bangka Belitung Adalah Bauksid Dan timah Bauksid Dan timah Sedangkan pada Provinsi Papua Provinsi Papua Terdapat Emas Batu bara Aluminium Aluminium Kemudian terdapat Minyak Bumi Nickel Dan Marmer Oke Sobat Brandy Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Tetap semangat dalam belajar Dan sampai bertemu di video soal selanjutnya Sampai jumpa